Halo YouTube, bertemu lagi sama Pilot Ngapak Di video kali ini kita mau ngasih lihat caranya ngerakit drone racing 5in Sudah pakai GPS, tapi simple banget ya bro Kenapa simple banget itu? Karena di sini, di drone ini kita cuma butuh sekitar 18 titik penyeloderan doang bro Jadi syarat yang pertama kita tuh harus pakai DJI FPP System ya bro ya Termasuk DJI Google, DJI Remote Dan ini kalau misalkan kita mau pakai Air Unit atau mau pakai Vista Bisa aja, cuma sarannya Pilot Ngapak lebih baik pakai Kedix Vista Kenapa? Karena di Kedix Vista tuh dia mount holenya pakai 20x20mm Dan dia lebih kompatibel dengan frame-frame yang udah ada di pasaran gitu ya bro ya Dibandingin kalau misalkan kita pakai DJI FPP Air Unit Dan kenapa Pilot Ngapak nyaranin pakai DJI FPP Remote? Karena kalau misalkan kita pakai FPP Air Unit atau pakai Kedix Vista Itu tuh kita nggak butuh receiver lagi bro Jadi titik penyeloderannya tuh bakal berkurang 3 titik gitu ya bro ya oke Dan yang kedua, syarat yang keduanya tuh kita harus pakai FC ini bro Bentar kita pindah kamera dulu Ya ini FC-nya kita harus pakai Saksik A ya Ini FC ESC udah jadi 1 AIO gitu ya bro ya jadi 1 board doang Dan simple banget ya, ringkas banget, pendek Bisa low profile banget gitu ya bro ya Speknya ini udah pakai F4 processor Dan ini pakai USB Type-C ya bro ya mantep banget Udah dapet tutupnya juga dari Sononya Dan ini pakai ESC-nya tuh pakai Beleli 32 Udah support RPM filter jadi nggak usah install-install lagi Dan ESC-nya 40A 40A tuh udah aman banget buat 6S Ini Pilot Ngapak pakai motornya pun pakai SYNC 2207 di 1700KV Yang notabene dipakai untuk baterai 6S gitu bro Mantep banget ya Ini plug and plug DJI juga Jadi dari Vista ke sini Nggak pakai solderan sama sekali Tinggal solok aja gitu ya bro ya mantep banget Terus ini titik soldernya ya bro ya Ini ada 1, 2, 3, 4 dikali 3 titik motor gitu ya bro ya Kan per motor ada 3 kabel jadi ada 12 titik Ditambah 4 titik tuh jadi 16 titik Dan ini ada 2 titik buat soket baterainya gitu ya bro ya Jadi ada 18 titik beneran 18 titik penyolderan gitu ya bro ya Di bawah sini ada kapasitor Kapasitornya tuh kita pakai 50V 470uF gitu ya bro ya Oke Ini kelihatan nggak? Ya pokoknya itulah Dan udah semua ya Terus modifan yang perlu ditambahin lagi Pilot Ngapak ini pakai antena ORT pagoda ya LHCP Khusus buat digital FPV system ya Ini stop Jadi simple banget ringkas Tapi powernya tuh penerimaannya tuh lebih bagus dari antena bawaannya gitu bro Oke Kita mau langsung komplitin aja biar jadi si kuatnya Kita langsung skip aja dan kita langsung jadiin kuatnya Yuk ini udah jadi ya kuatnya Dan ini ada spek tambahan Proveller kita pakai HQ Prop R42 yang notabene buat racing Kenapa? Karena pilot Ngapak pakai motornya 1700 kv yang notabene Kalau misalkan buat freestyle tuh kurang tinggi 100 kv gitu ya bro yang 6s Dan baterai kita pakai baterai 1100 mAh 130c dari GNB ya Ini udah cukup banget 6s ya Terus oh ya barangkali yang tadi yang nanya Itu si FCSC tuh kenapa ada kayak bercak-bercak air gitu bro Pilot Ngapak pakai ini bro Coat King ya Jadi dilapisin biar kalau misalkan kita masuk ke air tuh agak aman gitu bro Termasuk di air unitnya juga udah pilot Ngapak lapisin Oke Untuk terbangnya kita langsung cek di shot Sekarang aja bro cek di shot untuk terbangnya Dari kuat rakitannya pilot Ngapak ini bro Cek di shot untuk terbangnya Cek di shot untuk terbangnya Toki G A S D Get up, get up We want you to get on your feet Stand up, stand up Come on you're losing the heat Right now, right now Big up on your feet So get the f**k up Toki G A S D Oh, I can't, get up I can't beוכ dat I can't, get up Get up, get up I can't, get up Get up, get up Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!